Tuhan ajaran baru semangat baru untuk anak-anak, tidak terkecuali anak-anak yang tinggal di Kelurahambungin, Makale Utara, Tanah, Noraja. Walaupun perjalanan kakak adik ke sekolah ini tidak semudah teman-temannya. Rumah mereka terletak di seberang sungai sadan. Agar perjalanan lebih singkat mereka harus gunakan rakit untuk menyeberang sungai. Setiap hari lewat sini, kalau pergi sekolah, pulangnya jam berapa? Jam 1. Tidak takut naik rakitnya? Ibu yang punya perahu sendiri? Iya, bikin sendiri. Kenapa? Buat perahu sendiri kan di sana ada jalan? Jauh sekali. Jauh sekali? Iya, baru jalannya mendaki, becek lagi. Jadi kalau lewat sini kan cuma menyeberang. Menyeberang. Menyeberang ya? Iya. Tapi resikonya? Iya, begitulah. Kita juga hati-hati toh. Pilihan menyeberang sungai diambil anak-anak ini karena jalur menuju sekolah lainnya jauh. Meskipun kondisi sungai lagi tenang, tapi rasa khawatir tetap selalu ikut dalam perjalanan ke sekolah. Tapi alam sulit ditebak. Arus sungai juga seringkali berbahaya untuk diseberani. Kondisi ini bagian dari perjuangan Icar, siswa taman kanak-kanak, Sinti Kes, siswa SD, Tikris, siswa SMP, dan Afner setiap berangkat ke sekolah.